Di tengah kesibukan dan liuhnya kehidupan modern, tersembunyi satu persoalan yang sering dihadapi banyak orang, yaitu ketidaktahuan dalam memperbaiki kondisi finansial. Banyak dari kita yang merasakan ketidakpastian dan kekhawatiran akan masa depan keuangan kita. Bagaimana cara membangun tabungan yang cukup, menunasi hutang, atau memulai investasi. Bahkan walaupun saat ini saya sudah punya usaha dan juga sampingan jadi YouTuber, ada kalanya saya juga butuh uang tambahan, apalagi kalau sudah menyangkut kesehatan keluarga. Belum lagi biaya untuk keperluan sehari-hari keluarga, bayar tagihan, tagihan seperti KPR, listrik, air, internet, dan lain-lain. Tentunya kalau kita diam aja sambil berharap peberuntungan bakal datang, itu urusan nggak akan pernah beres. Cuma kalau kita berusaha cari solusi pun, kita juga suka bingung dan bahkan ada juga yang sampai putus asa ya. Nah untungnya, ChatGPT bisa membantu kita dalam mencari solusi yang tepat, yang sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing dalam waktu kurang dari 10 menit. Dan bukan cuma kita diberi solusi yang cocok, tapi juga informasi lainnya seperti tingkat kesulitan, keuntungan dan kerugian, prediksi tingkat keberhasilan, dan juga perencanaan detail untuk kita. Jadi kita bakal punya gambaran jelas dan tahu apa yang dilakukan selanjutnya. Tapi untuk itu, ada beberapa langkah spesifik yang harus kita lakukan. Saya akan masuk ke chat.openai.com dengan menggunakan browser Chrome, dan ChatGPT ini bisa kita akses dari komputer atau dari HP, dan saya akan login pakai akun Google saya. Kebanyakan orang yang menggunakan ChatGPT biasanya bertanya dengan menggunakan ROM seperti ini. Jadinya jawaban yang diberikan sifatnya generik dan belum tentu cocok dengan diri kita. Untuk dapat jawaban dan perencanaan yang sesuai dengan diri kita, ada 6 ROM yang harus kita masukkan ke ChatGPT secara beruntun, dan ini juga masukinnya harus berurutan, jangan sampai ada yang kelewat, karena masing-masing ROMnya itu saling berkaitan. ROM yang pertama adalah Roll-Based Prom. Roll-Based Prom digunakan untuk meminta ChatGPT agar melakukan sebuah peran, contohnya sebagai pelukis handal, penasihat keuangan, dan lain-lain. Tujuannya untuk memperjelas maksud kita agar ChatGPT bisa lebih mengerti dan memberikan jawaban yang lebih akurat. Saya akan kopas template Roll-Based Prom yang sudah saya ketik sebelumnya di catatan saya, lalu saya tinggal ganti aja bagian dalam kurung di sini sesuai dengan yang saya butuhkan. Saya akan set peran ChatGPT sebagai orang yang ahli dan berpengalaman dalam mencari uang di internet. Lalu saya kasih tahu apa yang saya inginkan dari ahli tersebut, jadi dia tahu juga apa yang harus dilakukan untuk saya. Dan ini juga nggak harus selalu cari uang di internet, bisa juga di dunia nyata atau kombinasi. Di Roll-Based Prom ini saya hanya meminta ChatGPT untuk menjawab ya, jika mengerti peran serta maksud dan tujuan saya. Saya akan tekan tombol ini dan memastikan ChatGPT untuk menjawab ya. Setelah ChatGPT mengerti dengan peran dan maksud serta tujuan saya, saya akan lanjut dengan Prom yang kedua yaitu Konteks Prom. Konteks Prom ini sangat penting agar solusi yang nanti diberikan oleh ChatGPT benar-benar sesuai dengan diri kita. Ini adalah Konteks Prom yang saya tambahkan. Di sini saya berikan gambaran mengenai diri saya, profesi, skill, dan juga pengetahuan yang saya miliki saat ini. Walaupun sebetulnya juga nggak jago-jago banget ya. Lalu saya akan jelaskan juga mengenai hobi serta minat saya saat ini. Karena ini bisa jadi bahan pertimbangan ChatGPT. Di sini saya jelaskan juga kekurangan atau kondisi saya saat ini yang mungkin bisa jadi hambatan. Dengan menjelaskan kekurangan, ChatGPT akan menghindari solusi yang tidak cocok dengan diri kita. Dan sama seperti Prom sebelumnya, saya hanya akan meminta ChatGPT untuk menjawab ya. Saat memberikan informasi tentang diri kita, semakin rinci itu semakin bagus. Dan kita juga harus jujur, kalau memang belum punya pekerjaan, ya kita bilang aja seadanya. Kalau merasa belum punya skill, coba gali lagi tentang diri kita. Kita bisa jelaskan lebih rinci tentang hobi dan minat kita, serta jelaskan juga keperibadian kita itu seperti apa. Karena semua hal tersebut bisa jadi pertimbangannya ChatGPT. Misalnya kalau kita pandai melucu, atau seseorang yang memang sangat disiplin, nah itu kan sebetulnya suatu kelebihan. Selanjutnya, saya akan memasukkan Goal Prom. Di sini saya jelaskan tujuan saya secara rinci, termasuk pemasukan yang saya harapkan, dan juga tengah waktunya kapan harus diraih. 10 juta per bulan dalam waktu 3 bulan dari sekarang itu mungkin terdengar ambisius, tapi ini saya sesuaikan juga dengan skill dan pengalaman saya. Jadi di sini kita juga harus set target yang cukup realistik, untuk tengah waktunya lebih baik disesuaikan dengan kemampuan kita saat ini. Lalu saya beri telakuan juga tingkat pengalaman saya dalam mencari uang di internet. Sebetulnya saya sudah cukup pahir, tapi di sini saya akan tulis aja sebagai pemula. Saya perlu jelaskan juga alat pendukung yang saya miliki, ini bisa komputer, HP, atau alat-alat lainnya. Dan ini juga tergantung dengan tujuan kita. Terus kalau memang ada modal untuk mendukung kegiatan kita nanti, bisa dikasih tahu juga ke ChatGPT. Tapi kalau nggak ada, ya kita tulis aja seadanya. Lalu saya kasih tahu juga ChatGPT waktu yang saya miliki untuk kegiatan cari duit tambahan ini. Karena saya juga sudah ada usaha dan juga jadi YouTuber, jadi hanya bisa alokasi waktu sekitar 2 atau 3 jam sehari untuk kerja sampingan. Dan selanjutnya saya akan minta konfirmasi dari ChatGPT. Sekarang saya sudah set peran ChatGPT dan jelasin info mengenai diri saya, serta tujuan yang ingin saya capai secara rinci. Dan saya akan lanjut dengan prom yang keempat, yaitu brainstorming prom. Di sini saya akan minta ChatGPT untuk mencarikan 5 solusi yang cocok buat saya, berdasarkan semua informasi yang telah saya berikan sebelumnya. Saran dan instruksi untuk cari uang yang diberikan kepada saya, akan berbeda dengan yang diberikan kepada teman-teman. Dan ini adalah hasil brainstorming ChatGPT, dan semuanya memang cocok dengan kemampuan saya saat ini. Bahkan yang nomor 1 udah saya lakukan ya. Cuma sayangnya, saya nggak bisa ngelakuin semuanya sekaligus. Jadi saya harus pilih yang paling tepat buat saya, dan yang potensi keberhasilannya itu cukup tinggi. Untuk itu saya akan menggunakan prom yang kelima, yaitu evaluation prom. Ini promnya, di sini saya minta ChatGPT untuk evaluasi masing-masing solusi yang tadi disarankan. Dan sekarang ChatGPT mulai butuh waktu lama untuk berpikir. Tadi saya harusnya minta 3 solusi dulu aja ya, karena nanti juga saya bisa minta solusi tambahan lainnya. Kalau misalkan berintik kayak gini, tinggal klik aja tombol Continue Generating. Oke, ini data-data evaluasi dari ChatGPT. Di sini saya bisa pertimbangkan lagi berdasarkan keuntungan dan kerugian, tingkat kesulitan, dan juga skenario kemungkinan. Selain itu, ChatGPT juga memberikan prediksi keberhasilan untuk masing-masing solusi. Dan prediksi ini juga berdasarkan informasi yang kita sampaikan. Seberapa akurat data evaluasi yang diberikan ChatGPT akan bergantung dari seberapa rinci informasi dan tujuan yang kita berikan pada ChatGPT. Nggak bakal sampai 100% akurat, tapi setidaknya saya sekarang udah nggak bingung lagi. Jadi dalam waktu sebentar, saya bisa dapat pencerahan. Selanjutnya, saya akan mencari cara detail yang bisa saya jalankan secara langkah demi langkah dengan menggunakan prom yang ke-6. Tapi sebelum masuk ke prom nomor 6, kalau misalkan kita masih belum puas dengan saran-saran yang barusan diberikan, kita bisa minta tambahan solusi lain dengan mengulang brainstorming prom tadi. Di sini saya minta tambahan 2 solusi lainnya, dan ChatGPT memberikan saya 2 solusi tambahan yang sebelumnya tidak ditawarkan. Selanjutnya, saya bisa lakukan lagi evaluasi untuk 2 solusi tambahan ini, sama seperti sebelumnya. Ada keuntungan, kerugian, tingkat kesulitan, skenario kemungkinan, dan juga persentase kesuksesan. Prom brainstorming dan evaluation ini bisa kita ulang beberapa kali kalau memang perlu. Dan kalau sudah menemukan solusi yang ingin kita lakukan, baru lanjut ke prom ke-6, yaitu instruction prom. Di prom ini, kita mencari cara detail untuk solusi yang kita pilih, supaya kita tahu apa saja yang harus kita lakukan selanjutnya. Saya akan pilih menjadi affiliate marketeer karena memiliki potensi penghasilan pasif. Walaupun tingkat persaingannya tinggi, tapi persentase kesuksesannya untuk saya adalah 50-70%. Saya akan copy saja, dan pasti di bagian ini. Oke, disini saya telah diberikan langkah-langkahnya oleh CGPT, walaupun setiap langkahnya itu masih kurang detail, tapi sekarang gambarannya jadi lebih jelas lagi. Untuk meminta instruksi yang lebih jelas untuk salah satu langkah disini, saya tinggal minta lagi aja instruksi tambahan sama CGPT dengan prom seperti ini. Jadi penjelasan tiap langkahnya itu bisa kita pecah lagi menjadi beberapa langkah yang lebih detail. Dan menurut saya, langkah-langkah dalam mengidentifikasi NIS ini cukup solid, dan bisa segera saya praktekan. Intinya kalau masih ada langkah yang belum kita mengerti, kita tinggal tanya lagi aja kepada CGPT. Yang penting untuk dicatat, jangan mengikuti saran dari CGPT secara buta. Tapi kita harus perhitungkan dan pertimbangkan dulu, terutama kalau ada resiko yang cukup tinggi. Jadi resikonya juga kita harus analisa ya. Atau mungkin bisa tanya juga ke CGPT, tingkat resikonya itu seperti apa. Dan saran saya, jangan hanya mengandalkan CGPT. Kita bisa cari tambahan informasi lain dari Google, atau dari buku, untuk memperbesar potensi keberhasilan kita. Kalau saya sendiri nggak pernah nunggu untuk disuapin, saya selalu secara aktif bergerak tanpa nungguin mood berubah, atau tanpa nungguin ada orang yang ngasih tahu. Karena rencana sebagus apapun, percuma juga kalau kita diemin aja, sementara waktu itu terus berjalan. Jadi yang bisa benar-benar merehasikan apa yang kita inginkan, adalah diri kita sendiri. CGPT hanya memberi arahan berdasarkan kelebihan dan kekurangan kita. Bisa dibilang untuk membantu dalam memecahkan kebuntuan, dan juga membuatkan kita rencana awal. Di tengah jalan, kalau ada situasi yang berubah, ya kita juga harus sesuaikan lagi rencananya. By the way, untuk semua prom yang tadi saya gunakan, kalian bisa download template-nya gratis, dan link-nya ada di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya.